Selamat siang, saya M. Bahtiar Johan dari SMK Negeri 3 Bujung Guru Siang hari ini akan melakukan praktek pengidentifikasian peralatan keselamatan kerja dan lingkungan kerja Sudah pun sebelum mulai praktek, mungkin kami perlihatkan dulu yang perlu dipersiapkan Yang pertama adalah pasker, yang kedua sarung tangan, yang ketiga baju praktek, yang keempat helm, pengaman kepala Yang kelima hand sanitizer, disini ada sepatu safety untuk bekerja Dan satu lapar, lat pemadam api ringan yang nanti akan kita lihat dan kita cek cara kerjanya dan jenisnya Baiklah kita lanjut dengan masuk ke selanjutnya yaitu ke prakteknya Mulai bekerja, saya sudah menggunakan hand sanitizer Karena ini dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi tadi sudah kita menggunakan hand sanitizer Terus ini sudah kita pakai semuanya, safety, sepatu, sarung tangan, helm Nah kita mulai ke Jadi ini adalah alat pemadam api ringan Yang mana setelah kita lihat disini Ini adalah jenis powder Jenis powder, ini bisa kita lihat Jadi Jenis serbuk Yang mana yang jenis serbuk ini bisa kita gunakan untuk Kelas kebakaran, yang pertama adalah tipe A Atau kelas A, kelas B, dan kelas C Jadi kelas A ini adalah kebakaran, kertas, kayu, tekstil Terus kelas B ini cairan yang mudah terbakar Ketik gas, bensin, dan minyak Kelas C ini adalah kebakaran, listrik, dan konsleting Jadi tipe ini Ya, fire extinguisher ini Bisa kita pakai untuk kebakaran kertas Atau kelasifikasi A Kayu tekstil Kebakaran, kelasifikasi B Cairan mudah terbakar, gas, bensin, dan minyak Dan kelasifikasi C yaitu kebakaran, listrik, dan konsleting Ada pun cara kerjanya Ini segel bisa langsung kita ambil atau kita tarik Tuas pengungsinya Setelah kita tarik Kita langsung bisa gunakan Dengan cara menekan Terus mengarahkan Ini bisa kita arahkan Ke sumber api Atau terjadinya api di mana kebakarannya Dan kita bisa lihat Di sini masih aktif Ini kita bisa lihat Darum penunjuk tekanannya Ini berada pada hijau Dan ini masih bisa kita gunakan Jadi ini tidak perlu saya praktekan Sampai ke terjadinya api Karena ini Ya kita tinggal lepas Tuas pengunci Terus kita arahkan ke api Terus kita bisa langsung gunakan Jadi intinya Upper ini bisa kita pakai Untuk 3 klasifikasi Atau klas kebakaran Yaitu Klasifikasi A Klasifikasi B Dan klasifikasi C Jadi di sini juga Sudah jelaskan caranya Jadi cabut pin pengaman Tarik keluar selang Terus kita tekan Sangkai pengatuk ini Dan kita arahkan pada ujung Pemancar Pada sumber api Atau Ujung Atau dari sumber api tersebut Nah setelah ini Kita akan lanjutkan Dengan Proses yang kedua Yaitu Akan saya Akan kita lakukan Pengangkatan Kendaraan Dari Car lift Atau by car lift Jadi nanti kita bisa tentukan Mana titik-titik aman Dalam Mengangkat kendaraan Kalau kita ingin Melakukan kegiatan Servis di bagian Bawah dari Kendaraan Beraih